Jadi kalau kalian mau menganalisa lagu Pertama kali yang harus dilakukan itu Belajar nadanya dulu Dan hafalkan liriknya saudara Betul Di balik pembuatan video ini Tersimpan rasa penuh emosi Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Dan klik tombol lonceng disini Belajar Bahasa Inggris Hanya di LC LC, make everyone speak Hi LCers Welcome back to our channel Kampung Inggris LC with me Miss Ervie And Miss Vika Nah hari ini kita akan menganalisa Lagu A whole new word Kita akan mengecek Apa aja ya grammar yang ada Di lagu itu lebih tepatnya Tenses apa yang ada di Lagu a whole new word Kita akan pelajari bareng-bareng, kita akan pelajari bersama-sama Oke sebelum kita masuk ke analisisnya Coba kita nyanyiin dulu aja lagunya kali ya Nah Let's go I can show you the world Signs in my eyes Tell me princess Now when did you last Let your heart decide I can open your eyes I can open your eyes Take you wonder If I wonder Over sideways and under On a magic current ride Nah dari dua bite yang udah kita nyanyiin tadi Miss Ervie Tenses apa sih yang dipake di lagu itu? Nah dari lagu ini kita bisa mempelajari Tenses simple present nih Miss Simple present Apa itu simple present? Sebagai mending kita tau bahwa Yang disebut simple present Present artinya sekarang gitu kan Dan karena simple berarti rumusnya hanya menggunakan subject Plus verb satu S ataupun ES Nah buat temen-temen yang belum tau simple present nih Bisa cari nanti di channelnya Kamu Inggris LC Ada di link di atasnya Nah Nah kemudian kalau gak percaya ya Kita coba buktikan gitu ya Oke coba Di baris yang pertama Ada di kata I can show you the world Nah disitu Subjeknya adalah I Kemudian diikuti dengan Verb can Itu modal verb Ya Verb satu can Kemudian Ada lagi nih Yang mengikuti setelah can Itu ada Show Iya show itu adalah verb Verb one Verb one gitu ya Jadi setelah modal can Kemudian diikuti verb satu Show gitu ya Jadi subject plus verb one Simple present Nah yang berikutnya nih Miss Ervie ada kata Tell me princess Tell me Tell me itu kan kalimat imperatif Betul Jadi kalimat imperatif itu adalah Kalimat perintah gitu loh Untuk kalimat imperatif itu juga masuk ke dalam Simple present Sebagai mana yang kita ketahui tadi Kalau simple present rumusnya adalah Subjek plus verb satu S atau ES gitu Dan disini Miss Vika Kita punya Tell me princess Gitu kan Karena imperatif Maka Subjeknya itu hilang Kalau imperatif itu kayak gitu Berarti yang diambil cuma verb satunya aja Betul Nah setelah kata princess Itu ada kata now when did Ada kata when did Kalau when did itu Berarti dia ciri khas dari simple pass Betul Yap Sebagai mana yang kita tahu ya Kalau yang namanya disebut sebagai simple pass Menceritakan kejadian yang sudah berlalu Rumusnya adalah Subjek plus verb dua Sub dua Tapi dalam lagu ini Simple pass ini berbentuk introgatif atau tanda tanya Maka akselerinya dulu Didnya dulu Baru diikuti oleh subjeknya Plus verb one Iya Jadi kalau simple pass Dan digunakan di kalimat tanya nih Miss Kita menggunakan subjek Kita menggunakan rumus did Kemudian subjek Kemudian plus verb one Verb one Oke Di kalimat ini ada did Kemudian subjeknya you Kemudian diikuti dengan verb one Let Gitu ya Yang berikutnya adalah gini I can open your eyes Ini sama kayak di baris pertama Baid yang pertama juga tadi I can show Kalau disini I can open Jadi sama dia pakai simple present Nah Terus lanjut lagi Take you wonder by wonder Sama juga merupakan kalimat imperatif Jadi sekali lagi ya Kalau kalimat imperatif simple present itu biasanya Yang mengucapkan itu menghilangkan subjeknya Kayak tadi Kemarin udah kita bahas ya Kayak Buka pintunya doang gitu Open the door Bukan you open the door Kita udah tau you nya yang dimaksud itu siapa Nah kalimat imperatif itu seperti itu Menghilangkan subjeknya Langsung ke verbnya Disitu ada verbnya Ya ini Take you Gitu Oke Miss Envy itu tadi penjelasan A whole new word Yang baik pertama Baik kedua Sekarang kita mau coba ke refrennya nih Refrennya ini Masih ada tenses aja Atau dia cuman freeze biasa aja Nanti kita coba dulu Satu aja A whole new world Dia masuk apa sih? Sebuah dunia yang baru A whole new Sebuah dunia yang baru Sayangnya di kalimat ini kita tidak bisa Menganalisa tensesnya Kenapa? Karena itu adalah Phrasement Jadi dia masih belum termasuk sentence Karena dia itu tidak memiliki Verb disitu Dia cuma berupa phrase aja Jadi Yang bisa Atau mungkin kalau masih ada yang bingung ya Bedanya phrase sama sentence itu apa Kalau phrase itu dia tidak memiliki Subject dan tidak memiliki verb Tapi kalau yang namanya Sentence itu sudah memiliki Subjectnya ada, verbnya ada Jadi kalau untuk kata A whole new word itu berupa phrase aja Next Kita baris yang terakhir aja Miss Ada or say we're only dreaming Oke we're only dreaming Ini baru sentence kayaknya Kenapa ini baru sentence? Karena kita memiliki subjek We kemudian kita juga memiliki verbnya Oke Ada verb Are Dreaming gitu kan Nah Verb utamanya Dreamingnya itu? Betul Sip Nah Kalau to be Are Kemudian diikuti dengan verb Ing Ada yang tau gak Itu tensesnya apa? Pasti ada continuousnya Betul banget Jadi Kalau ada To be Are Kemudian diikuti dengan verb Ing Maka tensesnya adalah Present Continuous Jadi Subject Kemudian diikuti To be Plus verb Ing Maka itu adalah present Continuous Dan di kalimat itu Kita memiliki subjek We Kemudian diikuti dengan To be Are Plus verb In Dreaming Gitu ya Oke Got it? Got it Oke Next miss Kita lanjut lagi Menganalisa Lagu berikutnya Oke Next Ini masih tentang referennya sih Tapi berbeda Kata Atau sentence yang dipakai itu berbeda A whole new world A hundred thousand things to see I'm like a shooting star I've come so far I can go back to where I used to be With you Horizon To pursue I'll just zoom anywhere There's time to spare Let me share this whole new world With you Yeah Nah Dari Lagu Dan lirik Yang barusan kita nyanyikan So langsung aja Kita masuk ke Analisanya Kira-kira Tenses apa Yang ada Dan digunakan Di lagu itu Yang pertama Tadi kita ada kata A whole new world Kalau a whole new world Dan a hundred thousand Dia masuk Udah kayak fresh Kayak awalnya Simis ya Cuman Disini ada Tenses baru nih Kayaknya Dari Baris nomor empat Tadi yang udah kita nyanyikan Itu ada kata I've come so far I've come so far Oke I've come so far Kira-kira Itu tensesnya apa Kalau ada subject Kemudian diikuti Dengan have Atau has Plus V3 Ada yang tau tensesnya Yap Bener banget Present Perfect Jadi Present perfect Tensesnya adalah subject Kemudian diikuti dengan Have Atau has Dan diikuti dengan verb 3 Nah kalau di kalimat Yang barusan kita nyanyikan tadi I've come so far I've come so far Berarti dia termasuk dalam Present perfect I sebagai subject Have Sebagai auxiliary Sedangkan Come sebagai verb 3 Bukan verb 1 Bukan Oke lanjut lagi Miss Di bait yang berikutnya Ini semuanya hampir sama Masih kayak yang pertama Cuman disini Ada kata I'll I'll Apa tuh I'll change them Anyone Ada kata I'll I'll itu merupakan Singkatan dari I will Kalau ada subject Kemudian diikuti dengan Will Plus verb 1 Kira-kira Tensesnya apa Betul banget Simple Future Simple future Jadi simple future Disitu ada Subject I Kemudian diikuti dengan Will Kemudian diikuti dengan Chess Gitu kan I'll just Love I Anywhere Udah udah Nggak usah nyanyi lagi ya Nggak usah nyanyi Kapan sesuara Itu bisa bagus ya Itu Itu sebabnya Kita nyanyi disini Karena Setiap orang punya Keunggulan berbeda-beda Supaya lebih menarik videonya Kamu yang diundang serunya Terima kasih Saudara Oke So everybody Itu tadi tentang Penjelasan Sentences dan juga Mungkin sedikit phrase Yang dipakai dalam lagu A whole new word Jadi Sekali lagi ya Kalau phrase itu Dia tidak mengandung Subject plus verb Gitu ya Tapi kalau sentence Dia mengandung Subject plus verb Untuk lebih detailnya Kalau kalian masih bingung Kalian bisa melihat Di videonya Elsie Itu sudah ada Pembahasan mengenai Perbedaan antara phrase Dan juga sentence Gitu ya Kalau masih bingung juga Kalian bisa komen di bawah Kalau masih bingung juga Bisa datang ke Kampung Inggris Elsie Betul Komen di bawah Kita tunjukin Alamat kita dimana Datang ke sini Oke So itulah tadi ya Penjelasan kita hari ini Sekian dari kita Penutupnya kita nyanyi Lagi Miss ya Nyanyi lagi ya Gak usah sih sebenarnya Aku aja gak yakin Semua suaraku sih Gak usah sih Nanti kalau mau lagu yang asli Mending download aja deh Gak usah dengerin kita dulu Dari kita cukup Analisanya aja Don't forget to like, subscribe, and share this video Jadi biar makin banyak yang terbantu bahasa Inggrisnya Share video ini ya If you have any question You can comment below Oke That's all guys About our explanation of a whole new world So See you Ntar Ntar latihan dulu A whole new world Kamu yang A whole new Mana yang mana Kamu yang disini Masuknya dimana Ya pokoknya kamu masuk aja Oke Aku kode aja ya Oke Aku single kakekmu aja ya Oke Paham gak? Aku mau nunggu kode dulu Ini ya nih Dari kata ini A whole new world Horizon Ini ya Misalnya itu Keliru loh With new horizon Kamu kan tadi yang benerin pronounce To horizon Katanya horizon Jangan ketawa There is time Gak hafal Miss Sepertinya I'm like a suri star I've come so far Emosi gak sih Lama dia tuh Shooting sama dia Kok udah aku kasih semalaman Untuk belajar nada Coba Awas aja nih Dihitung 5 kali tituk nih ya Oke Siap bos Siap bos Pasrah dengarkan pak 5 kali tituk nih Pasangannya ke gini Pasrah dengarkan Come so far Jangan cepat Kita berarti Lagunya Direndahkan lagi temponya Gitu ya Bukan temponya Dari tadi segini Kamu yang cepat nyanyinya Aku terlalu cepat nyanyinya Yaudah Kamu kalo gak yakin Ini anggap-ngap aja gitu ya Oke So itulah tadi ya Apa? Apa? Lagi ya Lagi ya Matikan dulu Dan jangan lupa nih Kalo mau belajar bahasa Inggris Hanya di Kampung Inggris LC Kampung Inggris LC Kampung Inggris LC